Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama kami di channel kru X pada kesempatan hari ini saya akan membagikan tutorial mengejar jam tayang YouTube dengan menggunakan rdpnc Ubuntu yang kita sudah bahas kemarin gengs jika kalian belum melihat video yang kemarin kalian bisa simak linknya di deskripsi Oke gengs nah kemarin saya mendapatkan pertanyaan dari sebuah komentar yaitu bagaimana Bang jika digunakan rdpnc Ubuntu ini di HP dengan menggunakan Google Chrome bawaan HP nah disini jawabannya tentu saja bisa gengs nah kalian juga bisa mengejar jam tayang melalui handphone juga gengs Oke kita langsung saja disini saya menggunakan handphone ya saya menggunakan handphone langsung kalian bisa klik yang tombol panah ini nah agar tampilannya seperti ini saya menggunakan keyboard keyboard dari komputer jadi saya tidak melakukan klik-klik ini lagi gengs kalian menggunakan klik ini jikalau kalian tidak menggunakan keyboard komputer kalian bisa mengeklik eh tombol yang dibawah gambar mouse itu gengs nah sini nah misalkan disini saya tidak menggunakan keyboard bawaan komputer jadi nanti disini akan tampil keyboard dari bawaan handphone kalian ya untuk mengetik kalian klik yang tombol ini gengs untuk mengetik kalau saya sudah saya tancapkan disini keyboard jadi tidak keluar keyboard dari bawaan handphone Oke langsung saja kita berbesar gengs kalau kita berbesar kita Scroll ke bawah nah seperti ini kita klik tombol yang ini gengs nah yang ini ya Oke langsung saja kita langsung ke tutorialnya gengs kalian harus menuju ke bawah pojok kiri nah disini kita klik lalu kita pergi ke internet dan kita klik Firefox web browser Oke seperti ini ambilannya seperti ini kalian bisa lihat nah disini ya ini Firefoxnya jadi sebelum saya memberikan tutorial saya sudah mereset bahwa teknik ini sudah berhasil saya sudah mempraktekannya jadi kalian nggak usah khawatir disini dan berhasil mendapatkan jam tayang saya gengs oke disini kalau kalian sudah membuka Firefox kalian langsung pergi ke bawah lagi bawah pojok kiri ya kalian klik run nah disini kita langsung ketikan Firefox ya Firefox strip no strip no strip remote strip huruf P besar nah seperti ini gengs kalian bisa mengeklikkan seperti ini nah apa fungsinya gengs nah disini kalau kalian tidak mengetik ini gengs ya kalian sama saja membuka Firefox satu tab memisahkan ya maksudnya memisahkan Firefox yang satu dengan yang lain ya misalkan kalian tidak menggunakan trik ini kalian sama saja membuka tab baru yang artinya klik tombol yang ini gengs ya ya klik tombol yang ini jadi ini jadi ini penting sekali ya kalian ketikan ini lalu kita oke oke setelah selesai seperti ini bisa langsung ketikan croxy kita ketikan croxy proxy.com ya seperti ini kita langsung ketikan saja youtube.com oke seperti ini ya kita bisa tunggu sebentar dan disini kalian dapat melihat di kolom pencarian firefox kalian dapat melihat https.2 garis miring garis miring 95.216.12.176 nah disitu adalah IP dari browser kalian oke oke langsung saja kita klik di pencarian nama channel kalian masing-masing dan disini kebetulan saya mengerjakan mengerjakan channel saya yang satunya dan kita bisa lihat real timnya nanti gengs oke langsung saja kita ketikan nama-nama dari channel kalian channel kalian oke oke seperti ini saya akan mencari channel saya nah ini oke setelah kita masuk ke dalam channel nya kita langsung scroll ke bawah gengs ya kita kita cari tulisan kita klik play all oke setelah kalian klik ya kalian dapat Scroll lagi gengs kita Scroll kebawah lalu kita cari logo looper ya kalau saya mengertikan ini tombol looper tombol bolak-balik ini gengs nah kalian bisa klik itu biar video kalian berputar terus-menerus oke setelah itu kita taruh di bawah kalian bisa mengikuti tutorial ini dan penempatannya juga bisa seperti ini gengs oke disini kalian geser ke sebelah samping nah seperti ini gengs oke setelah itu kita klik lagi browser nya ya firefox web browser oke di tab yang kedua sudah terbuka dan jangan lupa kita ketik run lalu kita ketikan firefox strip remote strip huruf p besar nah seperti ini kita enter nah setiap kali membuka firefox kalian bisa mengertikan seperti itu karena biar pecah nanti ya bukan pecah seribu langsung kita langsung kita ketikan croxy croxy dot com langsung ya kalian bisa langsung ketikan jikalau sudah terbuka seperti gambar tersebut kalian bisa langsung ketikan youtube dot com oke seperti ini oke gengs nah disini kita geser ke samping ya seperti ini gengs bisa kita bisa geser ke samping nah seperti ini kalian bisa lihat ip nya gengs nah disini kalian tidak boleh sama gengs oke kalian bisa compare ip dari browser yang satu dan yang satunya ini tidak boleh sama ya oke kita lanjut kita lanjut kita scroll ke bawah dulu gengs yang ini gengs kita set all nah disini kita set all oke kita tunggu nah sekarang kita ketikan channel kalian lagi gengs oke disini kalian bisa kita scroll ke bawah untuk mencari dari channel kalian oke kita masuk ke dalam channel lalu kita scroll ke bawah kita cari tulisan fly all nah seperti ini kita klik ya fly all kita klik setelah kita klik fly all jangan lupa jangan lupa kita scroll lagi ke bawah gengs nah nah disini ada tombol loop kalian juga bisa klik tombol yang ini gengs nah yang untuk mengacak dari playlistnya kalian kalian juga bisa seperti itu terserah kalian ya oke kalau sudah kalian kalian bisa taruh disini gengs nah kita bisa taruh disini nah kenapa saya bilang kita taruh disini kalian bisa melihat IP nya ya disamping kita menatanya dengan rapi kita dapat melihat IP nya jikalau sama kalian bisa merefresh proxy proxy nya oke kalian ketik lagi caranya seperti itu gengs nah oke di video ini ini saya akan persingkat saya akan percepat waktunya ya biar tidak memakan waktu yang lama jadi kalian stay ya kita simak baik-baik kita perhatikan juga disini ya biar tidak ada yang salah oke saya akan percepat videonya jangan lupa kalian juga siapkan udutnya gengs dan kopi ya jangan lupa karena video ini sangat sangat slow oke kita percepat gengs selamat oke gengs nah disini kita bisa mengecek disini bisa kita bisa mengecek dan disini ada yang sama gengs nah kita lihat dulu yang ini nah 176 176 nah disini ada yang sama kita tidak boleh menggunakan IP ini geng kita harus merefresh kita harus merefresh nya oke cara merefresh nya disini ada tombol ya tombol atas bawah kita klik nah disini kita klik home nah seperti itu kalian bisa ketik lagi youtube.com nah seperti ini nah ini sudah berubah nah tidak ada yang sama Oke kembali lagi disini kita langsung kita klik nama channel Oke Oke kita lakukan seperti tadi gengs disini saya hanya menyentuhkan apabila ada IP yang sama ya kalian bisa lakukan seperti ini dan IP nya sudah merefresh dan tidak sama disini ada yang sama lagi kalian lakukan cara yang tadi nah langsung kita klik YouTube Oke cukup simpel kan gengs nah hanya seperti ini gengs nah kita cek lagi disini ada IP yang sama atau tidak dan ternyata tidak ada yang sama ya kalau tidak ada yang sama kalian kalian bisa lanjut dan kalau itu sama ada yang sama gengs kalian refresh ya seperti tadi cara yang saya kasih tahu dan cara ini sudah saya uji coba dan hasilnya juga sangat memuaskan kita percepat gengs oke guys disini sudah selesai kalian bisa simak dari awal dan sampai akhir biar tidak salah paham gengs oke disini saya saya total membuat 6 kalian bisa buat lagi ya bukan di tab ini tapi disini menyediakan ada empat atau ada empat tab sini ada empat tab kalian bisa buat lagi ya disini tapi ini mungkin sudah berat gengs disini kita lihat kalau grafik dari kolom ini ini menunjukkan CPU dari rdpvnc ini dan misalkan ini sudah full hijaunya kalian tidak bisa menambah kloningan firefox karena nanti bisa putus gengs putus hubungannya gengs nah seperti ini gengs kalian bisa praktekkan praktekkan sendiri dan bisa melihat hasilnya sendiri tenang saja disini video akan tetap berjalan kalian dapat merefresh merefresh ya ya nah disini tetap berjalan gengs tenang saja oke dan biarkan video ini mengulang terus gengs selama 8 jam itu maksimal ya jangan lebih dari 8 jam karena nanti akan mendapatkan sepam dari jam tayang tersebut dan akan drop begitu kalian bisa refresh nya lebih baik di bawah 8 jam bisa 6 jam bisa 4 jam dan syarat dari rdp ini kalian jangan memutuskan koneksi atau menutup browser ini gengs dia juga dapat bertahan sih tapi tidak begitu lama lah begitu ya nah biarkan seperti ini dan biarkan bertahan sampai 6-7 jam saja lah ya seperti itu dan kalian bisa lihat hasilnya nanti oke dan cukup segini dulu perjumpaan kami kalian dapat meng-share video ini dan jika kalian suka pada video ini kalian bisa klik tombol subscribe like dan komen dalam video ini geng jangan lupa share juga buat pengetahuan buat yang lain biar dapat berjalan sendiri dan tidak membeli jam tayang saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan see you next time wassalamualaikum